Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, temannya Jokowi mau jadi saksi Soal mubalah ijasa palsu yang diduka dimiliki oleh Jokowi Tapi apa yang terjadi Pemirsa, tiba-tiba terkena serangan jantung Tiba-tiba terkena serangan jantung Entah nasibnya seperti apa perkembangannya Karena itu menurut jaksa begitu ya katanya Kemudian dilarikan ke rumah sakit ya Ini gara-gara mubalahkah atau sakit jantungnya itu seperti apa Tetapi yang jelas nih temannya Jokowi ini mau bersaksi Ya bisa jadi ya saksi supaya menguatkanlah tentang kepemilikan ijasa Jokowi itu sebetulnya bukan palsu, mungkin itu maksudnya itu Tetapi ini juga menjadi persoalan ya Karena sidang-sidang sebelumnya itu ngalor ngidul Lucu-lucu, modal gak ngerti ya Ada yang disumpah Apa namanya, orang mengaku Islam Ternyata dia beragama Kristen gitu kan Dan aneh-aneh ya Ini diingatkan oleh Ahmad Khosinuddin gitu ya Diharapkan nanti kalau masih hidup sudah barang tentu ya Karena ditunda ini pemirsa sidangnya Saksi Bambang Prasetyo Yang saya sebut sebagai temannya Jokowi ini Semoga bisa fokus ya Nanti kalau sembuh, kalau jadi sembuh ya Untuk memberikan keterangan tentang keaslihan ijasa Jokowi Ini kata Khosinuddin ini Bukan cerita ngalor ngidul Dari main kelereng hingga mancing dengan Jokowi Jadi sebelum ini mungkin sudah ada teman-teman yang Jokowi atau apa Begitu kan Oh Jokowi itu teman saya dulu saya main kelereng sama dia Atau mancing sama dia Nah hubungannya apa dengan ijasa aslinya itu ya Yang kata Khosinuddin itu Cerita-cerita itu hanya habis-habisin waktu Dan hanya menunjukkan lelucon yang tidak perlu di pengadilan Tak ada hubungannya dengan ijasa asli Atau ijasa yang dituding palsu Yang dimiliki oleh Jokowi itu Nah semoga saksi Bambang Prasetyo ini cepat sembuh Ini doanya Doanya atau Doa-doaan ini cerita juga enggak tahu ini Khosinuddin ini Tapi kalau kita lihat dari reaksi dari para pemirsa itu Kalau seperti ini mungkin juga tegang juga Ya kan Kalau orang sudah kena sakit jantung Kemudian menyaksikan Bagaimana para saksi di awal Dicecar habis oleh para kuasa hukum dari Gus Nur maupun Bambang Tri Yang cukup tajam gitu ya Saya kadang-kadang kasian juga melihat siapa itu Ya yang kepala sekolah SD begitu ya Maunya mungkin ingin nyukurin lah kalau ada umat Islam itu di penjara Ya tapi akhirnya mulutnya kayak terkunci Ya karena dia harus berbohong kan Bagaimana bisa orang Kristen ya KTP-nya Islam Itu sebetulnya adalah identitas yang sudah pasti palsu Identitas KTP-nya itu Dan kalau dia di bawah sumpah dan seterusnya Nah ini persoalan yang luar biasa ini Bisa kena penjara juga Karena artinya kesaksiannya adalah kesaksian palsu itu Nah disini Bambang Persetio ini Prosesnya entah berubat Masih berubat atau seperti apa pemirsa Tapi kalau nanti jadi itu kira-kira ya tanggal 10 Januari Kalau dia sehat itu Dan mungkin ya itu tadi pemirsa Kalau kita bisa gambarkan ya Mungkin Bambang Persetio ini juga Mengikuti sidang-sidang sebelumnya Ya ada yang penjual nasi Ada yang apa yang modalnya gak ngerti ya Jadi gergeran di dalam ruang sidang itu Karena apa itu yang disebut sebagai Membuat keornaran ya kan Bahkan ditanya Mubahalah bagi orang Islam itu Sesuai syariah apa enggak Enggak ngerti juga gitu Sok-soan ikut-ikutan melaporkan Atau apa ini Nah mungkin Bambang Persetio ini mungkin Ngikutin itu gitu ya Sehingga hari pada saat dia Mau dibawa sebagai saksi Mungkin kebayang itu Kebayang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam Tidak hanya satu kuasa hukum Tapi berderet itu pemirsa Kuasa hukumnya itu Dan walaupun hakim mungkin Membuat situasinya agak tenang Tetapi ini jelas Bagi orang-orang yang kena sakit jantung Terus juga tidak pernah mengalami Atau tidak punya pengalaman Sidang di pengadilan Ini beban yang luar biasa Berat ya Dan karena itu bisa Kena serangan jantung itu Tapi baguslah kalau Sembuh tanggal 10 Tetapi gak tahu nanti Kalau terkena serangan jantung lagi Langsung Unsung Kita gak tahu Tetapi ini beritanya menjadi Menarik Untuk disimat Ini saksi bernama Bambang Prasetyo Dilarikan ke rumah sakit Pemirsa Sebelumnya Saksi mendadak Terkena serangan jantung Informasi itu Disampaikan oleh Jaksa Jaksa mengkonfirmasi Kabar sakitnya Saksi Bambang Prasetyo Sesaat sebelum Majelis Hakim Menutup persidangan Pada hari Selasa Lalu Ya tanggal 3 ini Sidangnya mestinya ini Sidang ditunda Hingga Selasa depan Tanggal 10 Januari 2023 Mestinya ini Salah kelihatannya Menulisnya Dengan agenda Memeriksa Keterangan Saksi Ya Bambang Prasetyo Batal memberikan Kesaksian Pada kasus Mubahalah Ijasah palsu Ijasahnya Jokowi Di pengadilan Negeri Surakarta Padahal Kehadiran Saksi Penting Untuk memastikan Jokowi Memiliki Ijasah asli Ya Informasi yang Beredar Saksi adalah Temannya Jokowi Ya Jangan sampai Saksi kelak Misalnya Hanya menerangkan Temannya Jokowi Pernah makan Bakso Bareng Main Klereng Bareng Sering Tidur Dan Ngantuk Ngantuan Di kelas DJ Wibu Guru Dan lain-lain Ya Jangan sampai Begitu Tetapi Yang agak Bermutulah Kesaksiannya Yang terkait Langsung Dengan Persoalan Ijasah Jokowi Itu Mesti Sebenarnya Itu Ijasahnya Jokowi Itu Aslikah Atau Palsu Saksi Harus Memberikan Keterangan Yang Meyakinkan Bahwa Jokowi Memiliki Ijasah Asli Nah Sebelumnya Kepala Sekolah SD Jokowi Marta Rina Kristi Ningse Yang agama Kristen Itu tadi Pemirsa Mengaku Muslim Juga Saat Diperiksa Hanya Menerangkan Jokowi Pernah Sekolah Di SDN Teritorioso 111 Dari Kelas 5 Sampai Kelas 6 Masuk Tahun 71 Lulus Tahun 73 Ini Aneh juga Ini Saya Ngikuti Perdebatan Antara Perdebatan Antara Marta Rina Kristi Ningse Namanya Sudah Kristi Ningse Tidak tahu Kalau ini Nama Tambahan Mengakui KTP Islam Tapi Agamanya Kristen Mungkin Sebetulnya Orang ini Juga Saya harusnya Ngalamin Kalau Dulu Jamannya Daud Yusof Pemirsa Tahun Ajaran Baru Diawali Dari Bulan Januari Dan Berakhir Dengan Desember Jadi Kalau Orang Masuk Kelas 5 Tahun 71 Maka Lulusnya Pastilah Tahun 72 Akhir 72 Desember Kalau 3 Tahun Berarti Pernah Nunggak 1 Tahun Ya Kalau Seperti Itu Tapi Perdebatan Tidak Habis Habis Ya Mungkin Itulah Namanya Asal Asalan Tidak Ngerti Padahal Dikatakan Jokowi Pinter Sekali Orangnya Bahkan Tidak Mau Dia Dicontek Dan Sebagainya Tetapi Hiran Juga Kalau Misalnya Benar Tahun 1971 Di Kelas 5 Dan Lulus Kelas 6 Barulah Tahun 77 78 Begitu Ada Perubahan Tahun Ajaran Baru Jadi Pertengahan Tahun Ke Pertengahan Tahun Berikutnya Kalau Dulu Januari Sampai Desember Pastilah Kalau Tahun 1971 Itu Kelas 5 Kalau Dia Naik Kelas 1972 Itu Kelas 6 Lulus Juga Pada Tahun 1972 Bukan 1973 Gitu Ya Cuma Riwayat Kelasnya 1 Sampai Kelas 4 Katanya Tidak Diketahui Makan Rayap Atau Apa Dan Sebagainya Dan Inilah Yang Akhirnya Membuat Bingung Itu Dan Kita Tunggu Sidang Sidang Yang Lucu Lucu Ini Yang Begini Mau Menghadapi Gus Nur Sama Bambang Tri Yang Melakukan Pendelitan Yang Sudah Sangat Luar Biasa Begini Ya Ini Agak Berat Itu Kita Tidak Tahu Nanti Masih Ada Umur Gak Ini Kejadiannya Ya Ditunggu Saja Jangan Sampai Menjadi Saksi Kena Serangan Jantung Lagi Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh